Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di zona 27 komputer hari ini masuk Sony Fio dengan keluhan tombol touchpad tidak fungsi alias mouse tidak bisa digerakkan dan tidak bisa dimatikan prediksi saya yang pertama kali sih karena ada beberapa tombol keyboard yang lengket jadi mempengaruhi kerja touchpad oke baiknya kita tes aja dulu baru selanjutnya kita cari sopsinya Oke ini dia Sony Fio itu kita hidupin sekarang Hai tunggu lagi loading nah setelah masuk ke menu Windows Coba kita tekan touchpad nya tidak gerak sama sekali nah ini yang dimaksud oleh cmpunya tadi Hai tidak mau Hai kita coba pasang mouse Hai Oke Hai klik Hai klik desktop Hai Oke dan akhirnya mau kita colokin flashdisk yang ada program keyboard test portable Hai colokin tunggu sebentar hai 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 buka folder nah ini kelihatan dari sini kelihatan bahwa keyboard ada yang bermasalah hai 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 Oke kita cari Hai flashdisk kita buka program keyboard test portable Hai coba perhatikan Hai di tampilannya Hai di tampilannya Hai ada yang berwarna merah salah satu tombolnya itu menandakan bawah keyboard Hai benar-benar ada yang error Hai coba kita tekan balik lagi merah hijau merah hijau merah begitu terus Hai masalah ini Insya Allah masih bisa kita selesaikan hai 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 karena masalah ini tergurung masalah ringan Hai jadi Hai kita coba perbaiki dan mudah-mudahan Hai masih bisa Hai diperbaiki tanpa harus ganti keyboard baru Hai 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 Oke Baiklah, inilah Bahan-bahan yang saya pergunakan Untuk perbaiki buat itu Minyak koi putih Obeng dan Cotton bud Kita congkel dulu Dengan ujung obeng, hati-hati ya Kalau bisa, pakai alat yang lebih kecil Jarum itu juga lebih bagus Oke, setelah dicongkel Maka bersihkan Ujung karet Dengan cotton bud yang sudah Dikasih minyak koi putih tadi Kasih terus Sampai bersih Terus Seperti ini cara mencongkelnya ya Mas Bro Tadi gak kelihatan Karena gak ada yang megang kamera Nah, hati-hati Pakai ujung obeng itu Hati-hati Gak perlu kuat-kuat Karena kalau kuat-kuat Bisa putus Bagus lagi Pengait Dari touchnya itu Dibuka juga Biar gampang bersihkannya Oke Seperti itu Setelah Seperti ini Baru diolesin Minyak kai putih Yang ditaruh Di ujung Cotton bud Sampai bersih Setelah bersih Kita pasang lagi Tombol-tombol tadi Dan Kita buka Aplikasi Keyboard test portable Kita coba Tekan Tombol demi Tombol itu Apakah masih muncul Warna merah Atau tidak Kalau tidak Itu artinya Keyboard sudah bagus Dan kalau masih muncul Berarti itu belum bagus Dan harus diservis lagi Oke Berhubung sudah hijau semua Itu artinya Keyboard sudah bagus Dan Sekian dari video saya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton